Intro Kediri yang berbahagia Dalam menjalankan Islam Sunatan atau ditanam merupakan Suatu kewajiban yang harus dijalankan Khususnya bagi kaum laki-laki Yang memasuki masa balik Atau beranjaya kuasa Sebagaimana telah mencontohkan Bagi kami berakhir Dalam hal ini Ditanam sekitarnya ada 4 nilaikan Yang terkandung bedaunya yaitu nilai iman Adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Orang yang beriman Untuk menekatkan beriman Yang kedua nilai sehatan Dengan kebijakan maka akan dijalankan Dari beberapa penyakit Yang ketiga nilai ibadah Dengan kebijakan Sesuatu harga yang suci dan mudah-mudahan Beribadahan seperti Salah dan sebagainya Kemudian yang keempat nilai cinta Yaitu orang tua yang mencinta Penanamannya berada telah menyiapkan Itu banyak yang baik Untuk menanamnya Bapak-Ibu Menanamnya yang saya berada telah menyiapkan Kalau Ini sudah tahu Masa Saya Bapak-Ibu Saya ini Pelahir di Di Satojo Jangan terkandung Di Satojo Itu adalah rumahnya Ini di Satojo Jadi Tahun 80-an Belum ada listrik Jadi kalau Malapun juga Banyak kotor-kotor yang maupun Jantai-kirik Jadi Krik-krik-krik Dan Kalau Bicara kita Itu Tidak terdokter Tidak Bibius Ya Sehingga Ya seperti itu Jadi Kalau sekarang ini Saya yakin Karena Nanti Saya cinta ini Malah Merak rosor Tidak Bicara 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 Semun Tapi Ini Nanti Bicara 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 Karena Semuanya Melalui Medis Dokter Bicara 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 Semua Apa yang Dialakkan Dari Bicara 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 Bahwa 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 Seseteng ini Masih Kadang-kadang Di Masyarakat Tapi Tentunya Menjadi Awal Dari Sebuah Kejahatannya Mulia Selanjutnya Dengan Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kitanan Masyarakat Yang Diselenggarakan KPR Hidup Kabupaten Bulung Akurung Tahun 2017 bisa mulai dilaksanakan. Saksenggut teman tenangnya. Pocah ango, pocah ango. Penek no bimbing kui. Lunyu, lunyu penek no. Pembukaan Kitanan Masal ini berlangsung mulai pukul 8 hingga pukul 9 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Dilanjutkan dengan pelepasan peserta Kitan untuk diberangkatkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskat Tulung Agung, guna melaksanakan pengkitanan. Kemudian peserta diantarkan pulang sampai di rumah masing-masing dengan mobil rombongan yang disiapkan oleh panitia. Kitanan Masal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hidup untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghitankan anaknya. Mumpung padang lembulan ini. Mumpung jembar kalangan ini. Yusura osura iyo. Mumpung jembar kalangan ini. Mumpung jembar kalangan ini. Mumpung jembar kalangan ini. Ini adalah 50 anak, mereka dapat uang sabu Rp500.000, kemudian dapat sarung, dapat kopiak, dapat baju muslim, dan ini adalah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh KPR Hidup yang juga menggunakan tempat pendopo ini. Pak, pesertanya dari mana Pak? Pesertanya seluruh, tidak kita. Artinya siapa yang daftar sesuai dengan kuotanya, ya tentunya setelah kuota ini tercukupi, maka kemudian ditutup. Sebenarnya peminannya masih banyak. Nah, inilah, maka kemudian saya imbau kepada SKPD secara pribadi, misalkan kalau mau dengan ikhlas, istilahnya mau mengkitan dua orang atau lima orang, lalu kemudian kepada badan BUMD, misalkan BDAU atau BPR, BEMDAU, nanti ke depan saya yakin kita bisa gelarkan. Kitanan Masal ini murni kegiatan bakti sosial dari Kooperasi Pegawai Republik Indonesia Hidup. Dengan kitanan masal yang didukung oleh tenaga medis rumah sakit umum daerah Dr. Iskat Tulung Agung, diharapkan agar sebagai umat muslim khususnya laki-laki, bisa menjalankan rukun Islam dengan sempurna dengan cara telah menjalani khitan. Di samping itu, juga sebagai penunjang kesehatan dan penabah semangat dalam menjalankan ibadah. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya kitanan masal dalam rangka bakti sosial yang dilaksanakan oleh Kooperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Hidup Kabupaten Tulung Agung. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa peduli terhadap sesama dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Akhirnya saya Mita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertegas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. 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 Sampai jumpa dan salam JTV.